Intro Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pembarat mengundang semua pihak, semua masyarakat dan insya Allah siapapun yang ikut pasti akan menimbulkan kesan yang luar biasa Dalam rangka kegiatan launching Bli-Bli Mekaki Marathon 2018 di Mekaki Lombok Barat Komunitas Profisimutan Pembarat mendukung kegiatan Mekaki Marathon ini Saya ikut, saya ikut, saya ikut, aku ikut, kamu Lombok Bangkit Lombok Bangkit Lombok Bangkit Lombok Bangkit Pengiriman 19 mahasiswa yang menerima beasiswa ke Polandia sudah dilakukan Setelah melalui tahap atau proses yang cukup panjang mulai dari rekrutmen sampai dengan deparatur Dikatakan bahwa perencanaan pengiriman seribu mahasiswa ini direncanakan berlangsung selama 5 tahun Hal ini merupakan sebuah lompatan yang tidak terpikirkan sebelumnya Dikarenakan banyaknya keraguan dan respon dari masyarakat akan kemampuan pemerintah mengirim seribu orang mahasiswa Nusa Tenggara Barat ke luar negeri Bagaimana tidak angka seribu bukanlah angka sedikit khususnya untuk mahasiswa Nusa Tenggara Barat ini Selain itu untuk mengirim mahasiswa ini ke luar negeri membutuhkan dana yang tidak sedikit Maka banyak pertanyaan khususnya dari masyarakat tentang dana yang digunakan oleh pemerintah dalam pengiriman seribu mahasiswa ini Terutama mengenai dana APBD Ridwan Shah, Kepala Bapada Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa dana yang digunakan untuk mengirim mahasiswa ke luar negeri tidak ada sama sekali Karena semua ditanggung oleh perguran tinggi yang sudah membuat komitmen untuk menerima mereka dan sudah memenuhi persyaratan Jadi dikatakan bahwa pengiriman 19 orang mahasiswa tidak ada campur tangan APBD Itu sudah kita cabut dan diarahkan untuk membangun futara Karena kita tidak perlu membayar satu sen pun untuk mengirim 19 orang itu ke Polandia Jadi sekali lagi untuk mengirim yang 19 orang itu satu sen pun tidak ada campur tangan angkaran APBD Semuanya ditanggung oleh perguruan tinggi yang sudah membuat komitmen untuk menerima mereka Lebih lanjut dikatakan juga oleh Kepala Bapada Provinsi Nusa Tenggara Barat ini bahwa biaya yang akan digunakan tidak akan menggunakan dana APBD Karena murni berharap dari beasiswa itu sendiri Mengingat sangat banyak yang menawarkan beasiswa dari masing-masing universitas terutama di luar negeri Hanya saja persoalannya adalah bagaimana cara mendapatkan kesempatan sesuai dengan yang terperensi dari pemerintah provinsi Dengan langkah awal, menyiapkan anak-anak di Nusa Tenggara Barat supaya dapat memenuhi syarat Sementara itu pemerintah provinsi tugasnya memfasilitasi agar anak-anak Nusa Tenggara Barat dapat memenuhi syarat beasiswa ini Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widewati, CAT TV Sampai jumpa di video selanjutnya